Halo guys di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara install Gcam Redmi Note 8 sebelum kita lanjut tutorialnya alangkah baiknya kalian subscribe channel ini jika sudah langsung aja kita lanjut ke tutorialnya untuk langkah pertama kalian buka aplikasi Google Play Store kemudian kalian cari aplikasi manual kamera kompatibiliti langsung aja kalian download aplikasinya aplikasi ini bertujuan agar kita mengetahui apakah kamera dua api kita sudah aktif atau belum jika sudah selesai mendownload langsung aja kita buka aplikasinya lalu kita klik start jika berwarna hijau itu tandanya kamera dua api kalian sudah aktif dan bisa meng-install gcam 64-bit beserta konfliknya dan apabila salah satunya ada yang berwarna merah itu tandanya kamera dua api kalian itu belum aktif tapi kalian masih bisa menginstall gcam yang 32-bit kalian bisa cek link gcam dan konfliknya di pin komentar kemudian kita klik link gcamnya kemudian kita balik lagi ke pin komentar lalu kita klik link konfliknya kita tunggu sampai prosesnya selesai mendownload jika sudah selesai langsung aja kita install aplikasi gcamnya lalu langsung aja kita buka aplikasinya tampilan awalnya maka akan seperti ini kalian bisa izinkan semuanya kita lanjut ke bagian pemasangan konfliknya caranya cukup mudah kita masuk ke menu pengaturan yang ada di atas lalu kita klik icon gear lalu kita Scroll ke bawah kita pilih menu konfigurasi lalu kita klik simpan ini bertujuan agar memunculkan folder gcam jika sudah kita back kemudian kita buka file manager kita cari folder download lalu kita cari konflik yang sudah kita download tadi kemudian kita tahan lalu kita klik salin kemudian kita pindahkan ke folder gcam konflik 7 klik salin disini kemudian kita balik lagi ke dalam aplikasi gcamnya lalu ketuk dua kali di samping tombol shutter lalu pilih konflik yang sudah kita simpan tadi kemudian klik kembalikan jika sudah ada beberapa fitur di samping ini maka konfliknya sudah berhasil kita pasang dan gcamnya sudah siap untuk kita gunakan terima kasih atas waktunya sudah menonton video video ini nantikan tutorial lainnya